Mitos adalah hal yang tak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Hal-hal yang diakini secara luas oleh masyarakat ini telah tersebar secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tak melulu mengenai tempat-tempat tertentu atau hal-hal berkaitan dengan misteri. Mitos mengenai makanan juga merupakan salah satu hal yang sering kita dengar dan kita percaya. Tak jarang hal ini membuat kita merasa serba salah ketika ingin menyantap sesuatu karena terkait dengan mitos. Namun, benarkah mitos-mitos ini? Ternyata tak seluruhnya mitos itu benar dan tak semuanya juga salah. Untuk itu, dalam segmen Fact and Meat malam ini, kami akan mengupasnya dalam fakta dan mitos seputar makanan. Hingga sekarang, toge masih dipercaya sebagai bahan makanan yang dapat meningkatkan kesuburan. Toge sudah dipercaya dan lama diyakini orang sangat berpengaruh pada hormon kesuburan. Hampir di setiap daerah, toge menduduki peringkat pertama sebagai menu penyubur paling ampuh. Toge sendiri merupakan kecambah yang berasal dari biji-bijian seperti kacang hijau. Kecambah diperoleh setelah biji diproses selama beberapa hari. Meskipun kecil, tumbuhan dan tergolong sayuran ini memiliki kandungan dan manfaat yang sangat besar. Toge macam apapun mengandung senyawa fitokimia yang sangat berhasiat. Mitos yang beredar bahwa toge dapat meningkat kesuburan. Memang benar adanya. Karena faktanya, toge mengandung banyak vitamin B6, yaitu salah satu nutrisi yang sangat penting dalam mengatur hormon reproduksi. Toge juga mengandung vitamin E dan antioksidan yang sangat berhasiat untuk kesuburan. Tak hanya itu, kandungan protein dalam toge 19% lebih banyak dibandingkan biji aslinya. Hal ini disebabkan karena selama proses menjadi kecambah, terjadi pembentukan asam amino esensial yang merupakan penyusun utama protein. Sebagian besar orang percaya, jika terlalu sering mengkonsumsi jambu biji, dapat menyebabkan usus buntu. Bentuk usus buntu yang dikenal masyarakat adalah adanya suatu muara usus di dalam saluran pencernaan manusia yang bentuknya kecil. Itulah sebabnya orang-orang beranggapan, jika memakan jambu biji terlalu sering, maka akan berpotensi masuknya biji jambu ke usus tersebut. Faktanya, secara medis, usus buntu bukan disebabkan oleh adanya biji-bijian yang masuk. Namun, usus buntu disebabkan karena adanya peradangan dalam usus tersebut. Penyebab peradangan ini adalah oleh bakteri yang menginfeksi. Jadi, tidak benar jika biji jambu menyebabkan usus menjadi buntu. Dokter pun belum pernah menemukan adanya biji jambu selama mereka menangani operasi usus buntu. Keluhan mah atau tukak lambung kerap dialami orang yang punya kebiasaan makan tak teratur. Orang-orang beranggapan bahwa penderita mah sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asam seperti contohnya jeruk. Seperti yang anggapan tersebut hanyalah mitos belaka. Jeruk lemon justru diyakini bisa mengatasi sakit mah. Dalam banyak kasus mah, penyebabnya adalah asam lambung yang tidak seimbang. Jadi, ketika jeruk lemon masuk ke dalam lambung, airnya tidak menjadi asam dan justru berubah menjadi alkali. Lemon justru membantu menyeimbangkan kelebihan asam dalam lambung. Kabarnya, para dokter di Amerika sudah menganjurkan pengobatan mah dengan memanfaatkan jeruk lemon. Untuk membuat ramuan anti-mah ini, kita dapat memeras satu butir lemon, lalu mencampurnya dengan air putih. Penderita sakit mah dianjurkan untuk makan tak lama setelahnya. Tak hanya jeruk lemon saja, jeruk nipis juga ternyata bisa menetralisir asam lambung. Telur merupakan salah satu bahan makanan yang kaya akan protein. Telur sebagai sumber protein mempunyai berbagai keunggulan. Antara lain adalah, kandungan asam amino paling lengkap jika dibandingkan bahan makanan lain. Telur juga termasuk bahan makanan sumber protein yang relatif murah dan mudah ditemukan. Di tengah gizi telur yang cukup tinggi, sebagian orang meyakini bahwa mengkonsumsi telur bisa menyebabkan timbulnya bisul. Benarkah demikian? Faktanya, bisul timbul bukan disebabkan karena mengkonsumsi telur terlalu sering. Penyebabnya adalah bakteri Staphylococcus, jamur ataupun bakteri lain. Seseorang bisa saja menjadi bisulan setelah makan telur. Namun, hal ini terjadi karena orang tersebut memang alerhi terhadap telur. Secara umum, telur bukanlah penyebab seseorang bisulan. Segelas air es adalah pelepas dahaga di tengah harian terik, apalagi kita yang tinggal di tempat beriklim tropis. Namun, beredar mitos bahwa keseringan minum air es bisa membuat badan menjadi gemuk. Benarkah demikian? Air dingin dipercaya menggemukan karena dapat membekukan lapisan lemak di perut. Tapi, anggapan tersebut tak sepenuhnya benar. Faktanya, menurut Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, air dingin yang diminum justru akan dihangatkan hingga sesuai dengan suhu tubuh. Sehingga, hal ini tidak mungkin membekukan lapisan lemak. Karena itu, selama yang kita minum adalah air putih biasa dan bukan minuman manis atau berkalori tinggi, kita tidak perlu khawatir, berat badan akan melonjak. Air putih dalam keadaan panas, hangat, ataupun dingin tetap memiliki 0 kalori. Ketika menyantap ayam bakar atau sate, mentimun selalu menjadi pasangannya. Keberadaannya kerap disandingkan dengan kubis dan dedaunan seperti kemangi atau kenikir. Menyantap makanan dengan lelapan ini memang sungguh nikmat. Banyak orang menganjurkan untuk menyantap ketimun setelah makan makanan yang dipanggang. Namun, tak banyak orang yang tahu mengapa hal ini dianjurkan. Faktanya, pada makanan yang dipanggang di atas arang atau panggangan lainnya, sering terlihat bagian yang gosong dan menghitam. Para ahli nutrisi dan teknologi pangan menyebutkan bahwa bagian gosong ini bersifat karsinogen atau racun yang dapat memicu kanker. Jika Anda sering mengkonsumsinya, maka resiko menderita kanker pun jadi lebih besar. Dan ternyata, mentimun memiliki khasiat untuk menangkal atau mengurangi resiko tersebut. Mentimun kaya akan nutrisi seperti vitamin B, beta-karoten, serta senyawa polifenol bernama quercetin dan kemfeferol yang baik bagi kesehatan. Dan senyawa inilah yang berfungsi mengurangi efek radikal bebas, termasuk juga mengurangi bahaya racun dari karsinogen dari makanan panggang. Jadi, tak ada salahnya jika Anda mengkonsumsi mentimun setelah memakan makanan hasil panggangan. Pemirsa itulah beberapa fakta dan mitos seputar makanan versi on the spot. Semoga menambah pengetahuan Anda ya!